Polres Metro Bekasi Kota meringkus dua orang kurir narkoba yang menyelundupkan ganja dari Sumatera dengan memanfaatkan momen lebaran. Dari tersangka NS dan BS, petugas mengemankan barang bukti ganja seberat 21 kg. Kedua tersangka ditangkap di daerah Kampung Rawabambu, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada saat Hari Raya Idul Fitri pada 2 Mei lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Yusuf. Selamat siang Mei dan juga Tribuner. Saat ini saya sedang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bisa saya sampaikan Polres Metro Bekasi Kota belum lama ini melakukan konferensi pers terkait ungkap kasus peredaran narkotika yang dilakukan jajaran satres narkotika Polres Metro Bekasi Kota. Ada pun tersangka berjumlah dua orang, yang ini berinisial NS dan BS, terdapat barang bukti yang diamankan sebanyak 21 kg ganja yang merupakan hasil selundupan dari Sumatera menuju ke Jawa. Ada pun proses penangkapan ataupun pengungkapan kasus narkoba ini bermula dari informasi masyarakat yang mendapati adanya transaksi narkoba dalam jumlah besar yang dikirim dari Sumatera melalui jalur darat dan laut ke Jawa dan tiba di Kota Bekasi. Ada pun satres narkoba langsung melakukan penyelidikan selama satu pekan, tepat pada tanggal 2, yakni Mei 2022, yang berdepatan dengan Hari Raya Ido Fitri, satres narkoba berhasil meringkus tersangka, yakni di wilayah Rawabambu, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Ada pun dari keterangan Kapolres Metro Bekasi Kota, Pombes Polisi Hengki, tersangka sengaja memanfaatkan situasi lebaran, yakni ketika petugas tengah sibuk melakukan pengamanan arus mudik dan arus balik lebaran. Ada pun satres narkoba tetap melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dalam jumlah besar ini. Ada pun dari keterangan tersangka didapati bahwa mereka melakukan peredaran narkoba sejak sekitar sudah lebih dari satu tahun belakangan. Ada pun barang bukti narkotika dengan 21 kg ganja ini nantinya akan disebarluaskan dan diedarkan di wilayah Bekasi dan juga Jakarta. Selain juga mengamankan barang bukti ganja, Kores Metro Bekasi juga mengamankan barang bukti sabuk seberat 303 gram yang didapati dari tersangka NS. Ada pun tersangka NS ini adalah keduanya merupakan kurir ataupun pengedar yang memiliki bandar diduga berasal dari wilayah Jakarta dan Bekasi. Ada pun kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk mengungkap bandar narkotika yang lebih besar. Begitu, May. Baik, terima kasih Yusuf atas laporan Anda dan tribunan. Suartawan kami juga telah mengimu wawancara dengan Kapolres Metro Bekasi Kota berikut tayangan ini untuk Anda. Mungkin sekotropika jenis tropika ini, kita betul-betul perangi. Menjadi musuh kita bersama. Kalau melihat dari udah kilo-kiloan ini, dia hanya satu kali. Tuhan kilo begini, tidak mungkin dia baru satu kali. Hanya berdasarkan pengakuan baru satu kali. Tapi kita tidak percaya dengan itu saja. Tahun, paling lama, alpur hidup atau pindahan abadi. Mungkin rakan-rakan. Terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.